Selamat datang di saluran kami. Hari ini kami akan menjelaskan film 4x4. Film dimulai dengan seorang pria bernama Chiro berjalan di sekitar lingkungan di Buenos Aires. Chiro adalah seorang pencuri, dan ketika dia melihat sebuah mobil yang dia minati, dia membobolnya. Dia masuk ke mobil dan mencuri stereonya. Di kompartemen atas, Chiro menemukan kacamata hitam Ray-Ban dan mengambilnya juga. Dia masih belum puas melanggar mobil, jadi dia dengan paksa mengeluarkan kentut di dalam mobil. Dia akhirnya merasa bahwa pekerjaannya telah selesai, dan dia mulai pergi. Tapi kemudian, yang mengejutkannya, pintu itu tidak terbuka. Dia mencoba tiga pintu lainnya, tetapi tidak ada yang terbuka. Karena tidak punya pilihan, dia terpaksa pindah ke kursi belakang, di mana dia mencoba membuka bagasi mobil. Ketika dia gagal melakukannya. Dia akhirnya mulai panik dan dia mati-matian mencoba memecahkan jendela mobil tetapi tidak berhasil. Namun, pencuri profesional itu menolak untuk menyerah dan membongkar bagian dalam pintu mobil. Dia kemudian meremas tangannya di dalam pintu dan mencoba membukanya. Tapi hanya untuk menyakiti dirinya sendiri parah. Dia mulai berdarah, tetapi pintu mobil tidak terbuka. Setelah semua usahanya gagal, Shiro mengeluarkan senjatanya dan menembak ke jendela depan, tetapi peluru memantul dan menembus pahanya. Shiro berteriak kesakitan. Dia mengeluarkan banyak darah sehingga dia melepas bajunya dan membungkusnya di sekitar lukanya. Sejauh ini, Shiro menghindari terlihat, tetapi setelah menembak dirinya sendiri di kaki, dia mencoba menarik perhatian seseorang di luar untuk membantunya keluar dari mobil meskipun itu berarti dia akan masuk penjara. Untungnya, seorang wanita muncul di luar mobil dan mulai membetulkan rias wajahnya menggunakan jendela mobil. Shiro mencoba untuk meminta bantuannya, tetapi tampaknya wanita di luar mobil tidak dapat melihat Shiro di dalam. Dia berteriak padanya, tapi wanita itu pergi tanpa gentar. Shiro mencoba menelpon istrinya, tetapi sebelum panggilan itu berhasil, baterai telepon mati. Beberapa jam berlalu dan Shiro tertidur. Shiro bangun keesokan harinya dengan sangat haus. Dia kehabisan air dan dia terpaksa menjilat kabut dari jendela karena putus asa. Kemudian, dia mengeluarkan stereo mobil dari tasnya dan meletakkannya kembali untuk mendengarkan radio. Radio memainkan lagu favoritnya dan dia tenggelam dalam musik, melupakan masalahnya, meskipun untuk sesaat. Meskipun lagu itu adalah lagu cabul tentang bercinta liar di dalam mobil, itu kebetulan menggambarkan situasi Shiro. Ini berbicara tentang jendela berkabut, kursi malas, dan melakukannya sepanjang malam. Untuk beberapa alasan, lagu tersebut memberinya motivasi untuk mencoba membuka pintu lagi, dan dia melakukannya. Saat dia berulang kali memukul pintu dengan alat, sebuah telepon mulai berdering. Ini adalah stereo mobil. Shiro menjawab panggilan itu dan seorang pria berbicara dari ujung sana. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Enrique Ferrari dan menyambut Shiro di dalam mobil. Enrique melanjutkan bahwa dia adalah pemilik mobil SUV tersebut dan dia telah dirampok sebanyak 28 kali dalam hidupnya. Dia menambahkan bahwa Shiro adalah pencuri ke-29 yang mencoba mencuri darinya. Pengungkapan itu membuat Shiro marah dan dia menuntut untuk dibebaskan, tetapi Enrique menyuruhnya untuk diam dan mendengarkan. Enrique kemudian melanjutkan bahwa dia memanggil mobilnya 4X4 yang memiliki alarm yang terhubung ke teleponnya, dan menggunakan itu Enrique dapat mengunci semua pintu mobil. Ini anti peluru. Itu tidak dapat dipindahkan dari dalam karena suspensi aktif. Itu juga kedap suara. Apalagi jendelanya, termasuk kaca depan, semuanya terpolarisasi. Satu-satunya yang tidak anti peluru adalah tangki bensinnya, yang dapat menampung 120 liter bahan bakar, dan saat ini sedang penuh. Enrique memperingatkannya bahwa tangki bensin yang penuh adalah bom potensial dan jika dia mencoba sesuatu yang lucu, mobil itu bisa meledak bersamanya. Saat Shiro mendengar dengan tidak percaya. Enrique melanjutkan bahwa dia adalah seorang duda yang lahir di rumah Kiev 60 tahun lalu. Dia memiliki masa kanak-kanak yang normal untuk anak kelas menengah pada saat itu, namun pintu rumahnya tidak pernah dikunci. Enrique mengatakan bahwa kehidupan saat ini dalam keadaan yang sangat buruk saat ini sehingga dia merindukan kehidupan yang dia miliki ketika dia masih kecil. Dia bertanya pada Shiro apa yang akan dia lakukan jika dia menangkap putranya mencuri. Namun, Shiro sudah muat, dan dia mengancam akan melaporkan Enrique ke polisi. Shiro mengancam Enrique untuk membebaskannya, dan dia dapat membunuh Enrique dan seluruh keluarganya. Namun, sebelum Shiro selesai, telepon ditutup. Setelah itu, Enrique menyalakan AC dan menurunkannya ke suhu terendah untuk menyiksa si pencuri. Shiro mencoba mematikan AC, tetapi tidak berhasil. Tak punya pilihan, Shiro melepas bajunya dari lukanya dan memakainya. Untuk menghentikan kakinya berdarah, dia merobek celana jeansnya dan membungkusnya di sekitar lukanya. Setelah menyiksa pencuri itu selama satu jam, Enrique menelponnya lagi dan bertanya lagi apa yang akan dia lakukan jika dia memergoki putranya mencuri. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya air jika dia menjawab pertanyaan dengan benar. Shiro menjawab pertanyaan itu, tetapi itu tidak memuaskan Enrique. Shiro memohon padanya untuk berhenti, mengatakan bahwa dia telah mempelajari pelajarannya, tetapi Enrique tidak peduli dan dia kembali memberitahu Shiro tentang sebuah insiden. Dia mengungkapkan bahwa Desember lalu, dua pria masuk ke rumah putrinya saat sedang memarkir mobilnya. Enrique mengungkapkan bahwa dia melatih putrinya untuk situasi seperti ini. Dia selalu menghindari kontak mata dan selalu menyiapkan uang untuk dibagikan. Namun, pelatihan itu tidak cukup dan para perampok menodongkan senjata ke cucu Enrique selama tiga jam. Shiro tidak tertarik dengan cerita Enrique dan menanyainya dokter macam apa yang menghilangkan air dari orang yang terluka? Enrique memujinya atas pertanyaannya dan memintanya untuk menebak dokter macam apa dia sebelum menutup telepon. Saat Shiro bertukar pikiran, sebuah mobil polisi datang dan berhenti di depan SUV-nya. Shiro kembali dipenuhi dengan harapan dan dia mencoba untuk menarik perhatian polisi tersebut, tetapi polisi tersebut memberikan denda kepada SUV tersebut dan pergi. Beberapa jam kemudian, Enrique menelpon lagi dan menanyakan nama lengkap dan nomor identitasnya kepada Shiro sebagai ganti air. Setelah Shiro menurut, Enrique membimbingnya ke air di selang mesin cuci di belakang. Airnya berwarna biru muda, tetapi Shiro yang dehidrasi tidak peduli dan meneguk airnya, menghela napas lega. Namun, Shiro masih lapar dan tanpa makanan, jadi dia hampir terpaksa memakan satu serangga yang entah bagaimana berhasil masuk ke dalam mobil. Kemudian, Shiro memeriksa lukanya dan mengetahui bahwa lukanya menguning dan dia juga demam. Enrique memutuskan untuk memberinya istirahat dan dia menyalakan esit untuk Shiro agar dia bisa menenangkan diri. Enrique mengungkapkan bahwa dia juga sakit. Enrique sedang sekarat karena kanker, dan para dokter mengatakan kepadanya bahwa dia punya waktu satu tahun untuk hidup. Saat Enrique terus mengoceh, Shiro melepas pakaiannya dan pingsan. Tubuh Shiro juga menguning. Kemudian, Shiro menelusuri manual mobil mencari cara untuk melarikan diri. Tetapi hanya untuk memakan halamannya dengan putus asa dan frustrasi. Shiro sekarang benar-benar berada di titik terendahnya dan dia buang air kecil di sebuah wadah dan meminum air kencingnya sendiri untuk melepas dahaga. Tiba-tiba, hal-hal tampak hebat bagi Shiro ketika seorang pencuri mencoba masuk ke dalam SUV, memberinya harapan. Namun, pencuri itu terlihat oleh orang yang lewat dan mereka memukulinya dan menyerahkannya ke polisi. Segera malam tiba dan dehidrasi serta kelaparan mengubahnya menjadi seorang filsuf. Dia mencatat betapa sebagian kecil orang memiliki begitu banyak hal yang perlu didistribusikan agar semua orang dapat menikmatinya. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa dunia ini penuh dengan orang miskin, dengan hukum yang dibuat oleh orang kaya untuk orang kaya. Shiro mengklaim bahwa dia tidak akan mematuhi mereka bahkan jika mereka menembaknya. Dia mengungkapkan itu sebabnya dia menjadi pencuri, seperti ayah dan kakeknya. Keesokan harinya, Enrique menelponnya lagi dan memecahkan koran untuknya. Enrique mengatakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia membimbingnya ke sebatang coklat tersembunyi di belakang rem. Setelah seharian beristirahat dan mengamati orang-orang di sekitar, Shiro berulang kali memukul salah satu pintu. Dia berhasil menelanjangi bagian logamnya dari dalam. Akhirnya dia berhasil membuat lubang kecil di pintu yang terbuka keluar. Dia berteriak melalui lubang kecil untuk menarik perhatian seseorang, tetapi tidak berhasil. Enrique kemudian menelpon dan mengungkapkan bahwa dia telah menghubungi keluarga Shiro. Mendengar nama keluarganya, Shiro menangis dan memperingatkan Enrique agar tidak menyakiti mereka. Dia kemudian dengan air mata bertanya apa yang dia lakukan padanya untuk mendapatkan ini. Namun, Enrique tidak berhenti dan dia mengeluarkan catatan kriminal Shiro dan mengungkapkan bahwa Shiro telah membunuh seseorang sebelumnya. Shiro yang menangis menyangkal telah membunuh siapapun. Enrique memiliki dokumen, dan dia mengungkapkan bahwa Shiro masuk ke rumah Salerno bersaudara di Baracas untuk merampok mereka. Tapi mereka mencoba melawan dan Shiro menembak mereka dengan senjatanya. Enrique juga mengungkit seorang sopir bustua yang dihajar habis-habisan oleh Shiro. Namun, Shiro tetap menolak untuk bertanggung jawab dan menyalahkan pengemudi karena tidak mengizinkannya merampok penumpang. Dia mengatakan bahwa dia membuat kesalahan dan dia telah membayarnya. Belakangan, Shiro mengisi daya ponselnya dengan tenaga surya dan menelpon istrinya. Tetapi panggilan itu langsung masuk ke pesan suara. Di voicemail dia mengakui segalanya kepada istrinya dan meminta maaf karena mengacau lagi. Setelah menangis, Shiro memainkan tombol start mobil dan berhasil menyalakannya. Ternyata, itu hanya bisa dimulai tanpa kunci setelah menekannya beberapa kali. Dia memasang sabuk pengaman dan menempatkan persneling dalam mode mundur. Namun, persneling macet dalam mode mundur dan dia terpaksa mengemudi mundur. Dia mempercepat mobil dan menabrakannya ke tiang untuk menarik perhatian orang. Untungnya, airbag aktif tepat waktu dan dia tidak mengalami cedera. Shiro akhirnya bisa menendang jendela belakang yang melemah dan kabur. Dia sangat kesakitan, tetapi dia berhasil menyeret dirinya ke restoran pom bensin terdekat di mana dia membantu dirinya sendiri untuk makan. Saat dia menikmati setiap gigitan makanannya, manajer restoran memerintahkan dia untuk membayar makanannya dan segera pergi. Ini membuat Shiro marah dan dia menembak manajernya. Shiro kemudian terbangun dari tidurnya dan dia menyadari bahwa dia sedang bermimpi dan dia masih terjebak di dalam mobil. Shiro menelpon lagi dan Shiro mengancam akan bunuh diri dan Shiro mengatakan dia tidak peduli. Muak, Shiro meletakkan pistolnya ke mulutnya dan menarik pelatuknya, tapi pistolnya macet. Shiro menertawakan kesengsaraan si pencuri dan memintanya untuk melihat ke depan mobil. Akhirnya mengungkapkan dirinya, Shiro masuk ke dalam mobil bersamanya. Shiro sangat lelah dan dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk melarikan diri. Enrique merawat luka Shiro dan kemudian terganggu panggilan kerja saat Shiro tampaknya tertidur. Saat itu, Shiro gagal mencoba menembak dokter yang gila itu dan melompat keluar dari mobil. Dia akhirnya keluar dan dia melepaskan tembakan ke udara untuk meminta bantuan. Namun, Enrique kembali menghampirinya dan mencoba menyeretnya kembali ke SUV. Seorang polisi wanita melihat keduanya dan memerintahkan dokter untuk menjatuhkan senjatanya. Setelah dua jam, orang-orang, media, dan polisi telah mengepung daerah tersebut, tetapi Enrique menolak melepaskan Shiro, mengatakan bahwa dia adalah korban dari pencuri tersebut. Polisi kemudian menelpon pensiunan negosiator Julio Amadio, yang menanyakan apa yang diinginkan dokter tersebut. Enrique kemudian membuat daftar berbagai masalah yang dia hadapi setiap hari yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena setidaknya tidak ada yang terluka. Enrique berkata saat berjalan ke kantornya, dia harus menghindari 2.000 kotoran anjing di jalan karena pemilik anjing tidak membersihkan hewan peliharaan mereka saat tidak ada yang melihat. Publik bergema dengan Enrique dan mereka bersorak untuknya. Julio menolak untuk menyerah dan terus berbicara dengan Enrique dan akhirnya meyakinkannya untuk membiarkan Shiro pergi. Polisi menangkap Shiro dan Julio menyarankan Enrique untuk menyerah, tetapi dia masuk ke mobilnya setelah memasang pengatur waktu di atas mobilnya. Julio curiga itu bom dan memerintahkan semua orang untuk mundur. SUV itu meledak, membunuh Enrique, tetapi sebelumnya menyulut api di hati setiap orang biasa. Itu semua dari video. Terima kasih telah menonton dan berhati-hati.